ya udah kalau anda nyari ya masa nyarinya di room diskusi anda koplak banget sih diskusi kan akan ajaran atau agama iya anda kan tidak punya agama betul ya makanya itu saya mencari Tuhan yang benar iya anda salah disini bukan tempat mencari Tuhan disini tempat diskusi lintas agama yang punya agama begitu jadi kalau anda lagi masih tahap mencari nanti boleh anda nanti masuk ya sana-sana saya di coba masuk di roomnya Kristen nah yang tempat pendeta-pendeta nanti anda nanya disitu tentang Kristen baru anda masuk tempat orang yang ceramah ya tempat orang-orang Islam baru anda nanya gitu kalau room diskusi itu bukan room untuk tanya jawab atau apalagi nyari gitu loh mencari-cari seperti itu oke paham ya tempatnya diskusi itu kan tentang pembenaran adanya Tuhan tidak anda salah anda salah paham salah tidak sini bukan cari seperti itu bukan berarti anda harus perlu belajar lagi gitu cobalah nanya lagi ya oke kecuali anda udah menentukan ini agamamu Kristen oke baru boleh kita di sini oke paham ya untuk cepat apa ini apa iya kamu coba gini kamu kan tidak punya agama nah terus apa yang anda repotkan kalau disini room diskusi lintas agama coba saya tidak punya agama itu mencari Tuhan yang benar nah anda salah soalnya ini room diskusi antar agama begitu bukan antar tidak agama gitu jadi yang tidak agama apa yang mau didiskusikan gitu kalau anda mau mencari kebenaran ya cari dulu nanti anda masukin room-room pendeta anda tanya coba anda cari dulu Kristen itu agama yang benar atau tidak Tuhan yang kenapa mati di kayu salib gitu loh kenapa Tuhannya punya lato-lato gitu atau lain-lain lain lah gitu tanyain dulu semua itu oke paham ya saya sudah tanya disana ya berarti menurut anda Kristen bukan agama atau tidak agama yang benar iya tapi iya berarti menurut anda Kristen itu bukan agama yang benar betul atau tidak iya saya mau cari bandingkan iya nggak tunggu dulu berikan keputusan dulu menurut anda Kristen itu agama yang benar atau tidak iya saya belum bandingkan dengan agama lain iya jangan dibandingkan agama bukan untuk perbandingan seperti itu anda lagi tahap mencari kecuali anda sudah memutuskan baru anda bandingkan iya sekarang coba gini anda jawab dulu apakah menurut anda agama Kristen itu adalah agama yang tidak benar iya ya menurut orang yang mengimaninya bukan menurut orang menurut kamu kamu udah mencari udah banyak bertanya nih sama orang Kristen menurut kamu Kristen itu agama yang benar atau agama yang salah saya belum bisa nah kalau belum bisa pelajari lagi berarti kamu belum sungguh-sungguh belajar Kristen ya coba belajar lagi Kristen yang baik apa saya tidak boleh belajar di Islam iya boleh tapi bukan di sini ini room diskusi room saya room diskusi ya bukan room itu gitu lah jadi saya saran kepada anda kalau mau belajar Islam cari guru yang lain saya bukan guru yang tepat untuk itu tetapi kalau saya anda mau diskusi anda harus tentukan dulu agama anda Pak makanya saya tanya anda sudah mengatakan anda sudah belajar Kristen nah saya tanya kepada anda menurut anda Kristen itu agama yang benar atau agama yang salah menurut anda anda udah belajar tapi belum bisa memutuskan berarti anda masih kurang belajar seperti itu belum saya bandingkan makanya ini kan berarti anda salah kalau membandingkan berarti anda tidak mencari agama yang benar anda mau cari perbandingan berarti anda mencari kelemahan setiap agama berarti lihat anda salah gitu loh anda masuk ke room logika hati-hati bro gitu saya tahu pola pikir anda seperti apa jadi tolong berikan keputusan kalau anda masih mau tetap di sini apa gitu oke gini-gini coba saya mau tanya kepada anda apakah Kristen itu agama yang benar atau agama yang salah menurut orang Kristen benar menurut kamu bukan menurut orang Kristen kan yang cari kebenaran kamu ya ayo eh belum beragama iya tapi kamu udah belajar kan belum cuma tanya iya kamu udah bertanya tentang Kristen apa yang kamu tanya kemarin coba itu tentang Tuhannya coba seperti apa kamu bertanya kemarin sama orang itu itu tuh hanya dimana dia bingung sekarang ini saya apa dia bingung ya di dia tidak bisa menunjukkan Tuhannya nah tuannya ada Yesus di bumi kemarin 33 tahun manusia Oh itu manusia berarti Yesus itu menurut anda bukan Tuhan eh bukan Oh berarti Yesus bukan Tuhan tuh dengar tuh oten-oten kalian sino religion aja mengatakan Yesus bukan Tuhan tuh dengarin tuh Oke apalagi yang kamu tanyakan selain daripada itu Oke saya mau tanya Allah Allah itu ada penuh dulu setelah itu apalagi anda tanyakan kepada mereka ya sudah itu saja Oh berarti Anda masih kurang belajar tanya lagi anak cuman satu aja belum Cukuplah begitu sekarang Anda saya sarankan masuk ke Rumya Mikana atau Rumya oten-oten yang lain Anda bertanya lagi atau di sini ada Kristen yang mau naik ini mungkin ada yang mau belajar Kristen ini di atas Ayo Kristen yang mau naik silahkan saya angkat ke atas ya iya katanya yang Kristen yang mau naik silahkan di request ini ada mau belajar Kristen nih kayaknya aku dengar-dengar logika itu debater yang paling hebat Oh enggak 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 Anda salah Anda salah Anda salah gitu loh lagian di sini ini rum diskusi bukan bukan rum mencari kebenaran gitu loh yang seperti Anda itu lagi mencari itu Iya mencari kebenaran Allah itu salah ini rimdus rum diskusi bukan rum mencari mencari kalau Anda masih tahap mencari tahapan mencari bukan di sini paham nggak maksudnya Anda kan masih mencari carinya bukan di sini di sini udah-udah tempatnya diskusi udah memiliki agama masing-masing kepercayaan masing-masing mencari kebenaran Allah salah Oh berarti udah berarti-berarti Anda apa ya Oke saya ulangi lagi berarti menurut Anda Yesus bukan Tuhan betul ah 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 Oke karena Yesus itu punya lato-lato maka dia bukan Tuhan betul ya tidak tahu eh manusia kan punya lato-lato coba saya ulangi lagi menurut no religion Yesus itu bukan Tuhan karena faktor yang pertama menurut dia Yesus itu punya lato-lato betul ya kalau punya lato-lato saya tidak tahu kan kan mulai lagi Oke ginilah no religion ya coba saya simpulkan dulu ini teman-teman perhatikan ya menurut dia no religion ini Yesus itu bukan Tuhan karena berdasarkan beberapa fakta yang pertama Yesus itu punya lato-lato yang kedua Yesus itu mati terkutuk dikayu salib ya mati terkutuk dikayu salib menurut dia masa Tuhan matinya mati udah itu terkutuk pula lagi cara matinya kan enggak mungkin begitu tunggu tunggu-tunggu dulu bro bro bentar-bentar-bentar ini kan menurun Anda yang saya sampaikan kamu orang kesternah bukan enggak tunggu dulu bentar-bentar ini kan ini kan ada berdasarkan statement Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan Nah gitu jadi tunggu saya mau klarifikasi dulu sebentar maksud Anda ini biar saya biar teman-teman yang lain bisa dengar gitu kamu orang kesehatan apa bukan ya saya bukanlah saya Islam karena tahu saya Islam untuk menarangkan Alkitab ah ini ah ini si kafir oten nih mau naik lagi nih Iya coba kafir oten ini ada yang mau nanya-nanya tentang Kristen Anda saya terima ya Anda sedekan tapi tolong fokus dulu oke ya aku tanya dulu tentang Islam ndak 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 naik roten ini new religion ingin belajar Kristen coba bisa dia mau tanya-tanya tentang Kristen apa anda siap untuk menjawab orang aku mau Mu'alaf gimana sih Bang ayo ada loh kalian ini akulah ini bukan tempat rumu alaf ini kalian salah banyak lagi rumu bisa ada mungkin yang nerima kalian ah bang aku sama orang ini rumu diskusi kok rumu Allah pula kalian ini gimana sih aku bang yakinkan akulah aku mau hangbang begin mahal nikah gimana ini yukurarku diskusi nih saya buat temanya ya biar gak salah paham ya itu saya mau buat tema dulu nih jadi nih orang ini salah tempat ini kayaknya nih aku nggak mau masuk neraka bang please Bang aku nggak apa-apa orang kamu nggak diterima di surga saya gimana iya biar aku ini dong ya tunggu-tunggu saya buat tema dulu ini rum diskusi gitu loh bukan rum walaf hahaha ya aku-aku dimana alaikum salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ampun salam udah kafir ya kan seburuk-buruknya makhluk ini rum diskusi satu dibaca sebagus ya bro ya bang ini salah-salah apa sih bang kok jatuh iya dengar pengen logika ini the better paling top makanya saya iya iya kalau debatan mungkin tapi ini bukan rumah ala bukan ini bukan rumah alaf dan bukan rum untuk cari itu bukan gitu Anda salah Bang aku sampai terpukau terpana lubang Iya sekarang yang ini no religion ini jadi belajar jadi gimana Coba anda jelaskan dulu silahkan religion saya biarlah disini menjadi apa dulu silahkan anda mau bertanya kepada kafir oten silahkan Iya saya mau tanya Allah itu dimana bukan ini ke Oten anda tanyanya Yesus tadi gitu coba-coba-coba hang jangan bang orang-orang kitab Injil macam-macam udah aku buang sampah Bang aku pengen waduh ayo yang lain gimana ini Oke kalian dulu kalian dulu biar kita hadirkan oten berikutnya ayo 28 mantan memandang bantu tep-tep layar teman-teman ya nah ini sidil alfiat ayo Anani gimana ini Anda ada yang satu mengatakan Alkitab itu dibuang ketong sampah karena itu barang tidak berguna yang satunya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena apa dia punya lato-lato dia itu mati terkutuk Nah masih banyak yang lain alasannya Nah silahkan oten yang lain udah nggak yang lain dulu yang lainnya dulu ya mohon maaf di mirip dulu bentar aku mau tanya debater yang ada Bang yang lain boleh ya yang apa mau nyambung ke YouTube juga boleh ini pernyataan orang Kristen sendiri kita mudong siarkan kitabmu dong Bang Prisma ayo aku aku ngebet nih banyak jokowi kaya yang paling wadai hehehe ya bahari celana buka ajarin aku Qur'anmu dong Bang Oke aku pengen-pengen bidadari juga lah so kamu semua ayo dong Riki naik dong ah di jambakin kamu nggak mau naik ayo-ayo guys aku mau jadi mu'alaf aja tolong-tolong kalian di medul lah ini bukan room tempat mu'alaf gitu jadi saya tidak menerima mu'alaf disini yang mau mu'alaf gitu loh ya kalian nanti ada rum-rum itu besar-besar disitu rumnya saya kembang diskusinya buat apa saya kesini karena dia bang ini buat judulnya ya Oh yang pertama kafir Oten ini dia menolak Alkitab bahkan dia mengatakan betah bisa kamu ulangi perkataanmu tadi akhir-akhir buang-buang aja ke sampah nggak nggak ada guna ya kan Bible itu menurut Anda sudah dibuang ke sampah betul terus aku diterima dong Bang hingga tunggu dulu coba pernyataan Anda coba tentang Bible Kenapa Bible Bible itu diapakan coba Oh nggak ada guna nggak ada guna buang aja sampah Yoba sih yang nggak berguna apa tadi yaitu tadi Bible macam-macam buang sampah aja Oh oke kalau religion tadi menurut Anda Yesus itu buang aku enggak terima atau bukan tadi tidak saya tidak menurut-menurut kalau religion ini Yesus bukan Tuhan karena alasan yang pertama dia punya lato-lato yang kedua Tuhannya mati terkutuk pula lagi betul ya religion ya Iya makanya kita mau mau ganti Allah nih Allah gimana Allah betul-betul religion ya tidak Nah kan dia belum sepakat kafir Oten tolong disepakati dulu sama dia Iya udah nggak percaya nih aku makanya abang aku terima dulu ya di iya kalau satu nanggung makanya iya kita ikuti apa dulu sama no religion ini coba kamu kafir Oten yakinkan dulu dia bosannya Yesus itu enggak pantas dari Tuhan karena apa mati terkutuk itu udah mati terkutuk pula lagi yang kedua punya lato-lato coba aku udah nggak percaya Bang iya tolong iya iya berenak masa satu-satu nanggung lah gitu loh coba saya mau dua sekaligus gitu jadi kalau satu hati satu apa dulu kalau memang kalian nyari kebenaran gitu coba nanya harus 172 coba iya udah nggak ada gunanya ngapain dibahas-bahas kitabmu aja yuk iya itu no religion itu belum sepakat gitu loh coba coba anda buat sepakat dulu dengan dia nggak manfaatnya apa bang no religion iya biar enak kita jadi saya sekali nuntun kalian berdua kan enak gitu loh Oh iya benar coba-coba disepakati dululah bener lho bang pakai temer dong nanti saya tanya tanya kepada logika satu menit logika aku juga tanya logika iya Enggak gini-gini cogi yang saya mau kali itu buat kesepakatan dulu setelah itu kalian bebas nanya apapun aja apapun itu bilang aku kan udah bilang aku apaan itu tapi saya mau kalian satu hati dulu sepakat dulu kalian gimana sepakat apa yang pertama isi no religion ini harus sepakat dengan pernyataan anda mengatakan Bible itu itu sampah tidak berguna kamu no religion sepakat dengan pernyataan kafir oten kafir oten ini dia mengularkan statement bahwasannya alkitab itu tidak berguna bahkan itu cocoknya di lempar ketong sampah betul nggak kapal hotel bahkan dia bilang pun itu di dikencingi atau apapun dia bawa nggak papa betul itu enggak kapal hotel Oh iyalah atuh coba lebih cepat anda sepakat beli lagi bang gue beliin bang Hai ayo no religion anda sepakat enggak kamu paham bahwasannya Alkitab itu tempatnya di tong sampah gitu loh bahkan itu boleh dikencingi atau dikotori itu anda sepakat enggak ini ini ditayang di YouTube ini iya nggak masalah ya oke teman-teman siap-siap ya ini pernyataan dari Kristen sendiri oke silahkan iya religion apakah anda sepakat dengan itu udah mau aku tinggalin makanya bahas kitabmu aja gitu loh nggak tunggu dulu namanya namanya jadi kita udah berjanjian tapi roten ya yang pertama kali harus saling sepakat dulu baru nanti kalian bebas mau tanya apapun kalau saya sudah no religion tapi dia belum setuju itu coba no religion anda sepakat enggak setuju enggak bangmu itu itu harus dihormati Nah tuh beda masih beda kalau dihormati kau naik tiang bendera aku hormatiin seperti itu Iya tapi saya itu cari Tuhan tolong kasih ruang waktu saya untuk mencari tentang tuh hanya Bung logika ini saya nggak bakalan mau gitu Bang dia Pak maunya pakai kitabku mau 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 tapi udah pakai kita mau sepakat dulu jadi saya enak gini loh dengarkan teman-temannya ya dia belum paham dia belum paham banget saya berjanjian setelah kalau kalian sudah sepakat dengan apapun yang saya pertanyakan nanti ya aku baru karena boleh tertinggal no religion tentang saya apa saja nama tinggal religion tapi saya bersepakat dulu dengan beberapa iya 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 aku disiari di YouTube dong Oh ya mau tanya begini lho itu saya tunggu-tunggu Anda apapun nanti akan saya jawab serius tetapi tolong ya Anda harus sepakat dulu bang dengan kafir oten ini paham ya jangan jangan dipaksain ya terserah dia dong saya malas nanggung-nanggung itu saya mau kalau kalian ini memang mencari kebenaran berdua ya jadi nggak sih saya ada dua orang kan gitu tapi kalau cuma satu-satu saya malas nanggung karena saya ini aku 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 udah aku udah buang kitab dicomberan masih nggak diterima lagi gimana sih Bang logika itu dulu Bang no religion itu dia udah buang kitabnya kecumberan bahkan menurut dia dikencingi mohon maaf ntar aku bisa beli lagi kitab di duitku banyak mau kamu pakai buat bungkus gorengan juga nggak apa-apa yang mau beli lagi ya kan ingin mengutuskan kitab kok iya bung bungka fair Anda ingin muhalaf saya ingin jadi punya agama kamu iya iya kita abang sudah ada abang sudah punya istri belum bidadarinya iya cantik-cantik aku kebetaku Bang aduh ini udah keras Pak jadi gimana oke oke gimana berarti udah setuju ya iya tapi bener ya Bang 72 loh bidadari terserah kalian Oke sekarang coba udah setuju ya udah setuju itu ya bahwasannya iya 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 bahwa sebidah darinya lho yang dibuang ketol sampah boleh dikunci iya 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 kencengin aja aku nggak marah nggak marah kamu bakar aku juga nggak marah kamu mau beliin aku beliin aku paketin juga nggak apa-apa saya jangan gitu dong iya kamu iya pernyataan saya sepakatan dari Bang no religion gimana anda diam dulu Kak Firoten sebentar ya oke silahkan Norelijian apakah anda sepakat nggak dengan pernyataan dia iya Bang begini udah ngebut punya bidadari-bidadari dulu Kak Firoten diam dulu Kak Firoten diam dulu ya oke silahkan Norelijian apakah anda sepakat begini kok anda mau mengencingi kitab itu kok menarik saya itu teman anda yang dibawa mengatakan buang aja itu Alkitab bahkan dia mengatakan dia udah buang Alkitab dia kecomberan begitu saya tidak saya tidak dengar tadi diaktif ya gini Kak Firoten silahkan anda katakan kepada Norelijian ini biar dia mendengar bahwasannya menurut anda Alkitab itu nggak ada gunanya dan boleh dibuang kesomberan boleh dikencingi boleh diberakin silahkan anda anda katakan kan berdia dengar sendiri silahkan kaburoten buka mitnya Hai ayat dong Kak Firoten dibuka mitnya Hai ini si Norelijian mau mendengar langsung dari mulut anda silahkan Iya jadi tadi udah aku bilangin enggak ada gunanya mau kau buang dicomberan mau kencingin mau itu aku beli lagi mau kencingin lagi aku beli lagi aku beli lagi Nah tuh gimana Norelijian aku udah dengar Wow karena begini karena kita sudah dibuang saya ingin belajar Islam saja aku juga Pak aku udah ngepet banget ingin belajar Islam tuh berarti Norelijian sepakat bahwasannya iya udah diain aja nggak apa sih Bang iya udah diain aja doma kita masuk YouTube loh guys kita spiral guys masuk YouTube enggak nggak 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 bakalan kepancing sama dia umro Gika teman-teman Norelijian anda sudah sepakat belum udah udah diain aja siapa juga yang tahu kamu Bang siapa juga yang tahu identitas mubah ah coba-coba Hai aku mau jadi muridmu Pak Ustadz logika Iya Iya betul-betul nanti saya angkat ke murid tapi tuh sepakati dulu dong Apakah anda sepakat dengan statement dia itu bukan Alkitab ku saya tidak bisa kalau tidak tahu itu itu Alkitab atau bukan yang saya katakan apakah anda sepakat atau tidak dengan pernyataannya jadi saya enak ngerangkan gitu loh sepakat saya tidak nyemak hati itu belum kitabku itu belum agamaku ya berarti anda sudah sepakat ya belum kata itu gimana nih kasih rote ya udahlah kalian saya selesaikan dulu sampai kalian sepakat ya saya kasih waktu lima menit kalian kok kalian diajak elos karena aku udah aku udah lu gimana pun cara anda anda harus bisa buat norelijian ini sepakat apapun cara anda mau pura-pura mau apa silahkan angkat aku jadi muridmu musuh orang angkat aku jadi muridmu dong ini juga gara-gara norelijian aku enggak kenal dia ngapain disangkut-angkutin ke dia aku bunuh juu Ustadz logika Ustadz logika aku udah buang kitab kudis comberan ya kan masih enggak diterima lagi kamu jahat sekali logika kamu jahat aku udah ngepet aku ingin belajar Islam iya bro yakinkan dulu setelah kalian sama-sama yakin baru apapun pertanyaan kalian yang akan aku jawabkan enggak simpel sih syarat dari aku dulu kodis aku sebagai calon guru kalian enggak boleh ngasih syarat iya norelijian maksud open tolong kamu bilang sama norelijian ini dia sepakat harus sepakat begitu apapun mau seperti apapun cara kamu terserah gitu loh yang jelas yang sepakat dengan pernyataan itu silakan jadi gini religion religion jadi gini-gini-gini aku ini mau aku tanya Anda Apakah ada sudah sepakat dengan betul-betul bahwa mau belajar Islam saya mau dulu mau sekali dari dulu tadi tadi udah satu jam yang lalu aku ditolak dimana-mana gimana sih oke sepakat Pak Ustadz logika berarti anda sudah sepakat ya bahwasannya Alkitab itu boleh dikencingi Bible itu boleh diberakin dibuang ke comber Anda udah sepakat berarti betul umpun tidak tahu enggak tapi open dulu aku cuma mau bilang setuju atau sepakat baru kita baru kalian boleh nanya betul kamu sepakat itu ada setuju itu tinggal yang punya kitab itu terima panggang kalau punya aku silakan aja gitu loh semangat punya duit ya kan udah udah mau dipakai kamu kencingin kamu ya kalau dia dia terima kita tunggu lagi teman-teman ya sampai mereka buat ke satu kesepakatan silakan langsung tunggu lagi eno religion bikin jadi gini ya dan nanti kalau kita belajar Islam ya kamu tahu enggak nanti dia jari akal-akal budi ya kan kalau kemana-mana dulu dong sebentar aku mau Aku mau meyakinkan dia dulu aku kasih proyokan sebelum kepadu dulu guru mau ke depan atau dia coba Ustadz 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 Uca juga dilarang Itu kalau tapi roten coba fokus ke kesepakatan dulu ayo Iya ini kesepakatan ada pernyataan anda baru ada pro ada prolognya dulu biar dia setuju ada harus ada iming-imingnya itu tadi udah nggak usah ke situ sekarang anda buat fokus ke situ cepat-cepat Iya berapa menit aku jangan dipotong dulu satu menit tapi harus fokusnya ke situ kalau kemana-mana saya potong kamu 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 tahu enggak yang aku sebutkan tadi ya kan itu nanti pokoknya kita berbusa-busa ya kan berbicara tentang kebaikan nanti golnya itu terakhirnya nanti dapat bidadari kamu nggak kepingin paham nggak kita bunuh orang itu kan demi bidadari guys kamu nggak pengen montok putih-putih dadanya montok terus kamu kamu bisa itu titikmu itu berat berdiri 70 tahun 70 tahun dan saya pelawan-pelawan terus berarti kalian nggak bisa sepakat ya itu aku aku pengen bidadari tak berarti gagal berarti gagal ya aku pengen bidadari aduh aku pengen bidadari berat gagal-gagal tuh perhatikan teman-teman oten kalian ya lawak nggak tuh kalian punya saudara seperti itu ya sengaja saya turunkan gitu loh biar kalian paham begitunya mereka mengorbankan ahlak mereka itu ya untuk mencapai tujuan mereka hahaha hahaha Terima kasih.